kalau misalnya di instagram ya memang seseorang tapi memang gak memang apa ya keputusan di upload itu memang keputusan bersama gitu mungkin mematakan semua asumsi yang aneh-aneh itu aja sih tapi kenapa masih menyembunyikan karena saya tidak mau dia saya tidak mau orang-orang mungkin pada akhirnya nanti pasti akan tahu ya selamat menikmati kalau tak terdengar mengganding pacarnya baru kini Amanda Manopo menge-spos lelaki lewat akun media sosialnya nih guys yaps mantan kekasih Billy Syaputra ini rupanya masih malu-malu untuk menunjukkan kekasih barunya saat disinggung awal media kala itu Amanda menyebut kekasih barunya merasa kasian lantaran ia dicap sebagai pelakor oleh netizen lantaran video mesranya yang beredar luas dengan Arya Saloka kala itu kalau misalnya di instagram ya memang seseorang tapi memang gak gak memang apa ya keputusan di upload itu memang keputusan bersama gitu mungkin mematakan semua asumsi yang aneh-aneh itu aja sih tapi kenapa masih menyembunyikan karena saya tidak mau dia saya tidak mau orang-orang mungkin pada akhirnya nanti pasti akan tahu ya cuma untuk fad ini saya mau dia bisa merasakan laiknya sebagai manusia aja sih gitu dia cuma dia cuma dia kasian dengan apa yang terjadi gosip-gosip apa yang ada saya gak dicocok lagi sama ini dicocok lagi sama itu dia tahu mungkin dia kasian lah dengan clickbait-clickbait yang kalian semua buat itu membuat dia kayak kecewa aja loh ini siapa kamu ini dan ini enggak aku gak itu ya namanya karena dia bukan orang entertain ya dia gak tahu apa-apa jadi ya udah kamu pasti tahu aja kalau misalkan aku punya kamu punya pasangan ya udah coba upload ini itu tapi aku bilang aku gak mau tapi dia yang minta ya udah tapi ketika menjalani hubungan itu memang sebenarnya sudah lama ya kaya sudah lama dengan rakyat-rakyat sampai singgapan itu kita kasih tahu kalau kita punya pasangannya semua orang pasti bangga ya tapi ya cara orang kan beda-beda cara untuk mengungkap sebuah validasi beda-beda ya akunya coba untuk kayak ya sekerja seprofesional terus dia juga merasa dihargai kalau saya memang punya pasangan wah kita doakan ya guys semoga mana-mana podang kekasih barunya bisa ke jenjang yang lebih serius lagi nih guys di balik kebahagiaannya lantaran telah memiliki kasih hati cewek 22 tahun ini kerap merindukan sang ibunda tercintanya yang telah lama meninggal dunia pastinya kira sosok ibu yang selalu perhatian tak membuat cewek lahir 6 Desember ini melupakan sosok sang ibunda tercinta ia pun kerap berkunjung ke makam sang ibundanya nih guys sosok ibunda yang selalu ia rindukan itu rupanya tak beda jauh dengan kekasih barunya loh guys doa untuk diri kita sendiri dimana semoga kita makin kuat makin sanggat kalau misalkan dengan apa yang kita lakuin mungkin karena satu tahun kita hanya datang kesana kita nyekar kita cuma kayak hi say hello aja gitu kan terus habis nyata kita terus berpulang terus kalau mami mungkin bentar lagi ulang tahun mungkin ada lah kita membuat surprise mungkin mami tidak bisa mendengar lagi atau apa ya tapi kita cuma mengasih sebuah hadiah aja pasti kangen lah kangen yang biasanya mami yang selalu bawel ya selalu marah-marah kalau aku ngakut sesuatu hal yang bodoh terus mami yang setiap pagi selalu kirimin ayat-ayat alkitab sekarang sosok itu udah ga ada itu pasti kangen lah tapi sekarang ada penggantinya sekarang ada angel mirip banget sama mama saya akhlaknya juga oh iya amin 11-12 sama mama? luar biasa aneh cuma bedanya dia ga bisa masak aja bawainya sama juga kak? iya lebih ibu banget nih lebih prontek ga sih kak? dalam pemilihan kamu kamu ambil pasaran dengan siapa? enggak sih untuk keluarga ya untuk keluarga kayaknya ga pernah terlalu banyak komentar at least mereka ngeliat aku happy itu kayaknya udah kebayar semuanya karena yang aku cari selama ini kan juga kebahagiaan dengan sebuah cinta kan dan dia ngeliat ada seseorang yang bisa ngasih bisa ngejagam bisa melindungi bisa buat aku bahagia semoga langgang aja ya manda ga kerasu nih pimpin harus pamit dulu sekian dulu videonya kalau suka langsung aja di like di subscribe dan kalau suka videonya boleh balik di share bagi selam tubers yang ingin idolanya kita bahas boleh banget komen di kolom komentar sampai jumpa bye bye bye